Saya ingin dibutuhkan sekali oleh kedua belah warga, Pak, antara Jatirenggang dan Papuaran Lor. Saya mohon agar bisa, mohon bantuan agar akses jalan ini bisa diperbagi. Baik, saat ini saya berada di jembatan penghubung antara desa Papuaran Lor dan Jatirenggang di Kecamatan Papuaran. Di pinggir jalan tol dan di sekitar kanan-kiri kita melihat potensi sawah petani bawang. Dan sangat strategis aksesnya dari Papuaran. Sudah ada jalan setapak, tapi saya kira kalau ini ditingkatkan jalannya, maka bisa akan menjadi jalan alternatif, jalan penghubung dan jalan strategis yang menghubungkan dua desa yang ada di Papuaran ini, yaitu di Jatirenggang dan di Papuaran. Ternyata dulu sudah ada jembatan ini. Jembatan ini menunjukkan bahwa dulu pun orang zaman dulu menyadari bahwa ini strategis. Ini menjadi penghubung antara beberapa tempat di Kecamatan Papuaran ini. Potensi yang ada, terutama pertanian, baik Palawija maupun juga Pelawang, ini saya kira perlu diperhatikan. Tidak hanya dari jalan usaha taninya, tapi juga irigasinya maupun juga sungainya ini. Sungai ini juga sebenarnya aset ini, sungai ini sungai diberes, sungai besar, yang kalau itu dilakukan revitalisasi akan bisa menampung air lebih banyak lagi di musim kemarau. Jadi saya bersyukur, tadi meskipun saya tidak diajak kemari, tetapi saya melihat kok ada potensi yang besar. Ini Pak Kuhul sebenarnya yang meminta penerangan jalan umum saja, tetapi saya melihat ada sesuatu potensi yang kita perlu langsung melihat ke lokasinya. Dan betul, ini ternyata memiliki masa depan yang baik. Maka insya Allah mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan dan rakyat mendukung saya untuk maju lagi atau dipercaya lagi, saya akan berjuangkan untuk menjadi jalan besar. Jalan yang bisa dimuati mobil dan jembatan ini juga bisa kita perbaiki, yang nantinya akan menjadi strategis. Dua desa ini bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga pertukaran informasi dan pertukaran produk-produk pertanian itu bisa dengan mudah diangkut. Jadi selain peluang untuk memperlebar dan memperbesar jalan usaha tani ini, ini ternyata Pak Buaran ini juga memiliki satu tempat publik fasilitas yaitu lapangan olahraga. Pak Kuhul ini mengusulakan pada saya untuk diberikan bantuan penerangan jalan umum. Insya Allah nanti saya akan bisa bantu itu. Dan juga beberapa masyarakat di sini yang memiliki rumah yang tidak layah huni, ada sekitar 70 lebih rumah tidak layah huni. Ya mohon maaf nih karena baru ketemu saya, sehingga belum diperlangani dengan baik. Insya Allah nanti tahun depan bisa secara bertahap, tiap-tiap rumah bisa kita rehap, sehingga masyarakat tidak ada lagi yang hidup di rumah yang tidak layah. Insya Allah nanti Pak Bu, kita usahakan supaya nanti bisa pertahanan ini bisa semakin merasakan, diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.